Kekurangan di R15 lama ini guys ya adalah bagian kiproknya yang sering dipol ya tau gak Oke guys selamat siang selamat pagi selamat malam temen-temen ya Kali ini kita akan mereview ya sebuah motor R15 terjadul di Indonesia R15 V2 ya oke kita akan bahas ya tiga kekurangan dan kelebihan di motor R15 ini guys ya saya pernah punya juga sih di waktu itu tahun 2018 ya warnanya sama deh kayaknya Iya persis warna ini juga guys ya so jangan kemana-mana guys ya tonton sampai habis ya tiga kekurangannya pertama kekurangan di motor R15 ini guys ya adalah satu ya nih boncengernya terlalu tinggi ya jadi kasihan tuh untuk apa namanya boncengernya belakang buat ceweknya ya terlalu lunging guys walaupun kalau dibandingin dengan Suzuki GSX ini agak lebih mendingan sih ya kalau GSX mah lebih parah lagi ya itu satu kekurangannya yang kedua kekurangan di R15 lama ini guys ya adalah bagian kiproknya yang sering jebol ya tahu enggak kalau kiprok ini boleh indikator sini merahnya nyala ya eh kuning ya kuning nyala kemudian motornya garat-garat ya hadeh sering itu ya saya temukan ya jadi itu masalah kiproknya kiprok dimana sih kiproknya di depan sini guys di jidatnya nih di depan sini ya tuh kekurangan kedua di motor ini lalu kekurangan ketiga di motor ini ada yang tahu enggak ini sepele sih sebenarnya sepele tapi enggak banyak yang tahu guys ya ya oke kekurangan yang ketiga di motor ini nah kabel joknya kabel joknya sering bermasalah guys kalau dipakai terlalu lama ya yang sering saya temukan adalah jatuh apa berkarat di dalamnya ya putus dalam nah sama persis kayak motor gua ya motor saya waktu itu ya jadi saya kasih kabel biasa doang tarik gitu ya Oke itu adalah kekurangan di motor ini tiga kurangannya Oke kita ngomongin kelebihan di motor ini aja kelebihan motor ini adalah satu ya untuk framenya dia sudah delta box seperti ini update box ya jadi kelihatannya keren banget ya yang pertama oke itu yang pertama kelebihan di motor ini yang kedua di motor ini guys ya di motor ini adalah waktu itulah dia memang tampaknya memang kece banget ya jadi jadi head-to-head dengan Honda CBR waktu itu ya ya ini kayak belalang sih bagian depannya ya Nah memang setara tampilan memang waktu itu memang keren banget guys walaupun sekarang ya walaupun sekarang sudah banyak sekali yang apa namanya saingannya ini masih tidak terlalu jelek ya tuh yang kedua kelebihannya ketiga ya kelebihan di motor ini ya sudah pakai swing arm banana swing arm guys ya tuh lihat ya di pesaingnya ya di CBR maupun di GSX ya masih nggak pakai ya masih kayak apa ya kayak MX gitu ya jadi kelebihan di motor ini masih banyak sih ya kekurangan kelebihannya ya so buat kalian yang ingin saya bahas lagi kekurangan kelebihan berikutnya coba komen di bawah ya subscribe ya yang pingin komentarnya ya beda dari yang lain ya penuh dengan warna bisa temen-temen klik super thanks ya guys ya oke sekian ya temen-temen ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh joss thank you